Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunianya kepada kita semua. Sehingga pada hari ini kita bisa sharing ilmu, sharing pengalaman, saya akan membahas mata kuliah sistem tenaga listrik pada pokok bahasan pembangkit tenaga listrik. Seperti biasa, ini adalah biodata yang bisa Anda gunakan apabila Anda mengalami kesulitan. Harapan dari pembelajaran ini adalah mungkin sebelum melihat video ini Anda masih bingung, Anda masih belum kompeten, Anda masih kurang semangat belajar tentang sistem tenaga listrik. Harapannya setelah kuliah Anda menjadi lebih jelas, lebih clear, lebih semangat, tentu saja nanti lebih kompeten. Kita awali untuk pembahasan tentang pembangkit tenaga listrik dari sistem tenaga listrik. Ini sudah kami bahas pada materi sebelumnya tentang gambaran umum sistem tenaga listrik. Jadi sistem tenaga listrik sebagai sebuah sistem itu terdiri dari empat komponen utama. Komponen pertama itu adalah pembangkit tenaga listrik, komponen yang kedua itu adalah saluran transmisi, komponen yang ketiga itu adalah jaringan distribusi, dan komponen yang keempat itu adalah pemanfaatan tenaga listriknya. Sebenarnya ada komponen-komponen tambahan, misalkan untuk travelnya, untuk menaikkan tegangan, di sini ada komponen tambahan untuk menurunkan tegangan, di sini juga nanti ada komponen tambahan untuk mendistribusikan energi listrik dari jaringan distribusi, distribusi primer ke jaringan distribusi sekundernya. Berikutnya adalah pembahasan kita akan fokus pada sumber energi. Di alam ini ada berbagai macam sumber energi. Baik itu energi yang terbarukan maupun energi yang tidak terbarukan. Di dalam konsep pembangkit tenaga listrik, listrik itu merupakan energi sekunder. Listrik merupakan energi sekunder. Artinya apa? Energi listrik itu tidak berupa energi primer atau energi yang langsung bisa dihasilkan dari alam. Walaupun ada energi listrik yang bisa dihasilkan dari alam, seperti petir, tapi tidak bisa kita manfaatkan. Energi listrik yang dimanfaatkan manusia itu berasal dari energi-energi lain. yang nanti dikonversi menjadi energi listrik. Energi yang ada di dunia ini, yang di alam ini adalah yang pertama energi mekanik. Yang kedua ada energi panas. Yang ketiga ada energi listrik. Tadi sudah saya sampaikan ada listrik statik, ada listrik petir, dan lain sebagainya. Yang berikutnya ada energi elektromagnetik. Yang kelima itu ada energi kimia. Yang keenam ada energi nuklir, energi termal, energi cahaya, energi angin, dan energi-energi yang lain. Dari energi ini dapat kita bagi menjadi dua, yaitu energi yang tidak terbarukan dan energi yang terbarukan. Ini kalau kita lihat di sini ada energi matahari, energi angin, energi uap, energi listrik, energi yang lainnya. Ada pakai minyak BBM, ada pakai kimia, pakai baterai, dan lain sebagainya. Ada yang pakai gas, ada yang pakai energi alam, air, dan lain sebagainya. Nah tadi sudah saya sampaikan bahwa yang namanya energi listrik itu bukan energi primer, melainkan energi sekunder. Artinya apa? Bahwa untuk menghasilkan listrik itu dilakukan konversi dari energi-energi primer. Nah energi primer salah satunya adalah kayu. Kayu bisa menjadi sumber energi listrik, yaitu kayu nanti dibakar, setelah dibakar nanti akan menghasilkan panas. Nah panas ini nanti bisa untuk masak air. Airnya nanti bisa menghasilkan uap. Uapnya nanti bisa untuk muter turbin. Turbinnya nanti dikopel dengan generator sehingga menghasilkan listrik. Demikian juga angin. Energi angin itu adalah energi primer. Dia nanti bisa dirubah menjadi energi klinitik. Dengan menjadi gerak. Angin itu akan menggerakkan turbin. Nah karena menggerakkan turbin akan berubah menjadi energi mekanik. Energi mekanik turbin ini nanti akan dikopel dengan generator. Sehingga nanti akan menghasilkan energi listrik. Air juga sama. Dia merupakan energi potensial yang dirubah menjadi energi klinitik dalam bentuk aliran air. Nah nanti dia dirubah menjadi energi mekanik dengan menggerakkan turbin air. Dan dia dikopel dengan generator sehingga menghasilkan energi listrik. Yang keempat ada batu bara. Ini kimia karena batu bara nanti akan dibakar, di combaster. Untuk bakar apa? Bakar air bisa? Atau membakar yang lainnya? Dari pembakaran akan menghasilkan panas dan tekanan yang tinggi. Setelah itu nanti dia dikopel dengan turbin. WAP sehingga nanti bisa menghasilkan listrik, generatornya. Yang keenam itu ada minyak bumi. Ini termasuk energi kimia yang dirubah menjadi panas dan akhirnya dirubah menjadi energi listrik. Gas alam itu juga sama. Energi kimia dirubah menjadi panas dan seterusnya dirubah menjadi energi listrik. Hal yang sama juga berlaku pada energi nuklir. Di mana energi nuklir ini merupakan energi kimia yang nanti dirubah menjadi energi panas melalui reaksi visi dan fusi. Panas yang dihasilkan nanti dikopel dengan generator, dikopel dengan turbin untuk memutar turbin. Turbinnya nanti dikopel generator sehingga muncul energi listrik. Sedangkan untuk matahari itu adalah energi cahaya atau panas matahari yang dirubah langsung menjadi listrik melalui fotovoltaik. Ini adalah beberapa sumber energi. Selain energi-energi di atas, ada banyak energi yang bisa dihasilkan untuk kita konversi menjadi energi listrik. Salah satunya panas bumi. Ini adalah energi primer yang dihasilkan oleh alam. dari energi panas dirubah menjadi panas dengan tekanan tertentu sehingga nanti dia akan menggerakkan turbin dan akan menghasilkan energi listrik apabila dikopel dengan generator. Ini nuklir tadi sudah, hidrogen, kimia menjadi panas, menjadi listrik. Pasang surut, itu energi gentik, langsung dirubah menjadi energi listrik. panas laut itu dirubah dari panas dirubah jadi listrik melalui teknologi OTEC. Ombak laut ini kinetik dirubah menjadi listrik. Arus pancar itu dari kinetik menjadi listrik. Dan lain sebagainya. Masih banyak energi alam ini yang bisa kita manfaatkan untuk melakukan konversi menjadi energi listrik. Nah ini adalah untuk teknologi OTEC gambarannya seperti ini. Jadi ada, ini di laut, disini ada turbin yang nanti digerakkan oleh ini. Nah ini adalah beberapa teknologi yang bisa dikembangkan dengan memanfaatkan energi-energi primer yang ada di alam. Nah sekarang kita bahas tentang definisi dari pembangkit listrik. Apa sih yang dimaksud dengan pembangkit listrik itu? Pembangkit tenaga listrik atau disingkat pembangkit listrik itu adalah subsistem dari sistem tenaga listrik. Yang mempunyai fungsi atau tugas adalah memproduksi tenaga listrik dari berbagai sumber energi lain. yang banyak terdapat di Indonesia itu ada PLTU, tenaga uap, PLTG, tenaga gas, PLTGU itu gas dan uap, PLTP itu panas bumi, PLTN di Indonesia belum ada, PLTA itu tenaga air, PLTD itu tenaga diesel atau minyak solar, PLTMH itu mikrohidro, PLTB itu bayu, PLTS itu solar, matahari, PLTS itu sampah, dan energi-energi yang lainnya. Nah untuk konversi energi menjadi energi listrik, dari energi lain menjadi energi listrik, itu mengikuti hukum kekekalan energi. Anda sebagai calon engineer itu harus paham tentang hukum kekekalan energi. Seperti apa bunyinya? Konsepnya adalah bahwa energi itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi itu kekal. Dia hanya bisa dikonversi dari satu bentuk energi menjadi bentuk energi yang lain. Sehingga apabila Anda lihat video di Youtube yang menyatakan free energy, sebuah alat yang hanya perlu di charger awal, dia akan menghasilkan energi terus-menerus, itu pasti hoax. Karena tidak sesuai dengan hukum kekekalan energi. Nah kita bahas untuk pembangkit listrik itu nanti kita bagi menjadi dua, yaitu pembangkit listrik yang non-renewable, yaitu contohnya PLTU, PLTG, PLTGU, PLTN, PLTD, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah pembangkit listrik yang sifatnya adalah renewable. Contohnya adalah PLTS, PLTB, PLTA, PLTMH, PLTSA, dan lain sebagainya. Nah ini adalah untuk pembangkit listrik yang menggunakan energi-energi non-renewable, sedangkan ini adalah yang menggunakan energi renewable. Berikut ini adalah foto dari industri PLTG, pembangkit listrik tenaga gas. Ini adalah PLTA, pembangkit listrik tenaga air. Nah biasanya nanti ada bendungan di sana yang digunakan untuk membendung air, sehingga nanti bisa mendapatkan debit air yang cukup untuk menggerakkan turbin airnya. Ini adalah PLT Bayu. Ini sudah ada di Indonesia, yaitu di Sidrap, Sulawesi Selatan. Lalu di Yogyakarta ini ada di Teknopak Baron, Pandansimo, dan lain sebagainya. Ini PLTS di Jogja juga banyak, di Indonesia juga banyak, bahkan di rumah-rumah sekarang banyak memasang PLTS. Baik yang ukuran kecil maupun ukuran yang besar. Nah berikutnya adalah PLTN. Ini adalah PLTN, nuklir. Indonesia belum punya, baru ada skala laboratorium. Untuk skala produksi yang real, berupa PLTN, belum ada. Ini hanya ada di negara maju, seperti Jepang, Cina, Korea, Eropa, dan Amerika. Indonesia belum punya. Nah yang berikutnya adalah ini panas bumi, PLTP. Alhamdulillah kita sudah punya, yaitu yang di Dieng, Jawa Tengah. Terus di Jawa Barat ada di Garut. Tepatnya di Kamujang. Jadi nanti Anda bisa melakukan kunjungan industri, atau praktik kerja industri. Baik di PLTU, PLTG, PLTP, PLTA, maupun PLT-PLT yang lainnya. Nah sekarang kita bahas, yang akan kita bahas tidak semuanya, yang kita bahas adalah PLTU saja. Kenapa saya bahas PLTU? Karena pembangkit tenaga listrik terbesar yang ada di Indonesia adalah PLTU. Ini sebagai lahan, tempat kerja nanti Anda. Ada banyak perusahaan yang mengoperasikan PLTU, ada yang dari Indonesia Power, ada PGB, ada Swastan juga, Sumitomo, ada Krakatau Dayas Ketil, dan perusahaan-perusahaan listrik yang lainnya. PLTU merupakan pembangkit listrik yang banyak terdapat di Indonesia. Ada di, tadi sudah saya sebutkan, ada di Suralaya, Jawa Barat, ada di Labuan, ada di Payton, Jawa Timur, ada di Gresik, ada di Grati, ada di Cilacap, Jawa Tengah, sekarang ada juga pembangunan PLTU, ada di Jepara, ada juga di Batang, ada juga di Lontar, ada juga di Bali, ada juga di Sumatera, ada juga di Kalimantan, ada juga di daerah-daerah lain yang ada di Indonesia. Kebanyakan menggunakan PLTU. Nah, PLTU itu memanfaatkan uap air untuk menghasilkan energi listrik. PLTU bekerja berdasarkan termis, yaitu panas, di mana air itu nanti dibakar sehingga akan menghasilkan uap yang mempunyai suhu tinggi dan tekanan tinggi. Nah, uap ini yang nanti akan kita gunakan untuk memutar turbin. Nah, di sini penggerak mulanya nanti turbin yang disupply dari boiler. Nah, ini adalah blok diagram dari pembangkit listrik tenaga uap. Di sini ada air dari laut atau dari sungai. Kalau di Indonesia ada yang mengambil airnya dari sungai, ada yang mengambil air dari laut. Ini ada batu bara untuk memanaskan air. Di sini ada boiler. Nah, di sini udara dan batu bara ini direaksikan sehingga nanti bisa menjadi bahan baku untuk memasak air. Jadi, intinya di sini air dimasak dengan menggunakan batu bara, ditambah dengan udara. Setelah itu air akan berubah menjadi steam. Nah, di sini nanti dia dialirkan steamnya. Setelah dia menjadi steam, dia nanti digunakan untuk memutar turbin. Turbin nanti akan dikoppel dengan generator sehingga dari generator akan menghasilkan listrik. Air sisa dari turbin ini nanti selanjutnya didinginkan oleh kondenser. Selanjutnya nanti dipumpa lagi menuju ke fit water boiler untuk nanti dipanaskan kembali. Nah, ini kalau kita lihat blok diagramnya dari awal sampai selesai di industri yang real di sini. Mulai dari awal sampai selesai. Ini sama untuk di Indonesia. PLTU Python unit 1 dan 2. Jadi, ini prosesnya dari awal sampai selesai. Ini dapat kita lihat. Mulai dari boiler yang masak air. Dapat inputnya dari mana. Ini batu baranya di sini. Ini batu bara nanti masuk ke sana. Terus nanti untuk airnya mengambil dari laut. Terus berikutnya nanti menghasilkan steam dan lain sebagainya. Ini yang ada di gresik. Sama ya prosesnya. Mulai dari awal sampai selesai. Nah, kita lihat blok diagramnya. Di dalam PLTU ada terjadi perubahan energi dari kimia menjadi panas, dari panas menjadi mekanik, dan dari mekanik menjadi listrik. Jadi, ada 4 energi. Untuk menghasilkan listrik, dibutuhkan 4 perubahan energi. Energi kimia dari mana? Yaitu pada saat batu bara dan udara ini direaksikan pada mesin bakar, sehingga nanti digunakan untuk memanaskan air pada boiler. Pada saat ini, dia akan terjadi perubahan dari energi kimia menjadi energi panas. Pada saat energi panas digunakan untuk memutar turbin, itu akan berubah menjadi energi mekanik. Jadi, steam turbin diubah menjadi energi. Mekanik ya. Nah, energi mekanik pada steam turbin nanti akan dikopel dengan generator, sehingga ini akan berubah menjadi energi listrik. Jadi, ada 4 perubahan. Nah, sekarang kita bahas untuk komponen dari PLTU. Ini komponen utamanya ada 4. Yang pertama ada boilernya, ini gambar boilernya. Yang kedua ada turbin uapnya. Yang ketiga ada kondenser. Dan yang keempat itu ada generatornya. Nah, ini siklusnya pada PLTU. Jadi, air nanti akan dipumpa dari air laut menuju ke boiler. Tadi dimasak dengan menggunakan batu bara dan udara. Setelah itu nanti dia akan menghasilkan uap bertekanan tinggi. Nah, nanti turbin ini. Turbin nanti ada tiga. Ada high pressure turbine atau HP. Ada low pressure turbine atau LP. Dan ada medium pressure turbine. Nah, ini nanti yang dikopel dengan mesin generator. Kenapa kok ini perlu ada high pressure, ada low pressure, dan ada medium pressure? Supaya nanti generatornya tidak langsung dikopel dengan yang tekanan tinggi. Nanti bisa jeput. Sehingga nanti turbinnya itu ada tiga. Yang high pressure itu digunakan di pertama. Yang kedua nanti medium. Selanjutnya nanti yang low pressure. Nah, low pressure inilah yang nanti dikopel dengan mesin generator. Selanjutnya nanti air sisa ini didinginkan pakai kondenser. Selanjutnya dipompah lagi menuju ke boiler. Nah, generator ini yang akan menghasilkan energi listrik. Nah, ini boiler. Fungsinya tadi untuk mengubah feed water menjadi uap panas. Nah, bagian-bagian boiler itu ada yang pertama ada ini ya. Economizer. Ini ada beberapa bagiannya. Kita bisa lihat di sini. Ada steam drum, ada boiler tube, ada furnace, ada pumpa bahan bakar, ada burner, ada slide glass furnace, dan lain sebagainya. Ini adalah untuk komponen-komponen dari boilernya. Nah, sedangkan untuk turbin itu kita bisa lihat di sini. Ini adalah turbinnya. Ada HP, ada MP, dan ada LP. HP itu high pressure, MP itu medium pressure, dan LP adalah low pressure. Fungsinya untuk mengkonversi dari energi panas menjadi energi mekanik. Selanjutnya nanti poros turbin dikopel dengan mesin generator. Yang ketiga adalah kondenser. Fungsinya adalah untuk mengubah uap menjadi air atau mendinginkan. Nah, ini caranya adalah dengan mengalirkan air melalui pipa-pipa, sehingga nanti gas uapnya itu akan berubah menjadi air lagi. Uap mengalir di dalam pipa, sedangkan uapnya itu di luar pipa. Nah, airnya menggunakan air laut atau air sungai. Laju perpindahan panasnya nanti bergantung pada aliran pendingin, kecepatan pipa, dan perbedaan temperatur antara uap dan air yang ada di udaranya. Nah, komponen utamanya di sini, karena kita orang listrik, nanti kita fokus membahas tentang generatornya. Nah, generator itu adalah alat yang berfungsi untuk mengubah energi mekanik menjadi energi listrik. Nah, ini merupakan alat yang sangat vital. Kalau untuk di pembangkit besar, yang paling banyak digunakan adalah mesin generator sinkron. Nanti kita bahas apa itu mesin generator sinkron. Nah, kita sekarang akan membahas tentang mesin generator. Mengapa generator dapat mengubah energi mekanik menjadi energi listrik? Jawabnya adalah, ini sudah dijawab oleh Michael Faraday pada abad ke-19. Dia mengatakan bahwa, bila suatu penghantar diputar di dalam medan magnet, jadi di sini syaratnya ada penghantar yang diputar di dalam medan magnet. Sehingga memotong garis gaya magnet, maka pada ujung-ujung penghantar akan muncul GGL, atau gaya gerak listrik. Nah, ini prinsip kerja dari generator. Jadi di sini caranya gimana? Fluke diam, kumparannya bergerak, atau flukenya yang bergerak, kumparannya yang diam. Nah, ini nanti akan konsekuensinya menimbulkan generator kutub dalam dan kutub luar. Saratnya supaya muncul GGL, yang pertama harus ada penghantar. Yang kedua harus ada medan magnet. Yang ketiga harus ada gerakan atau putaran. Penghantarnya ini berupa lilitan, atau belitan, atau kumparan. Ininya nanti berupa eksitasi. Yang ini nanti berupa prime mover, penggerak mula, atau turbin tadi. Nah, untuk jenis generator itu dapat dilihat dari kutubnya. Nanti ada kutub dalam yang berputar, atau kutub luar diam yang dipasang pada stator. Ini untuk jenis dari mesin generator sinkron. Yang kedua dilihat dari putarannya. Itu nanti ada mesin sinkron dan ada mesin asinkron. Kalau kita bicara generator, ya generator sinkron dan generator asinkron. Kalau kita lihat arusnya, nanti ada generator DC dan ada generator AC. Kalau dilihat fasenya, yang AC nanti ada AC satu fas, ada AC tiga fas. Kalau dari bentuk rotornya, itu ada kutub menonjol, atau salien pull, dan kutub silindris, atau kutub rata. Nah, ini pemakaiannya kalau yang untuk kutub menonjol itu yang RPM-nya rendah, atau putarannya rendah. Sedangkan untuk yang silindris itu untuk yang RPM tinggi, seperti PLT, G, PLT, U, dan lain sebagainya. Nah, berikutnya kalau dilihat dari eksitasinya, nanti ada brush generator dan brushless. Brush itu menggunakan sikat, brushless itu tanpa sikat. Nah, ini adalah prinsip kerja generator. Kita bisa lihat komponen utama dari generator, ada rotor, ada stator. Di mana di sini nanti untuk rotornya dikopel dengan turbin, atau prime mover, atau penggeraknya. Nah, nanti harus ada eksitasi pada rotornya, sehingga nanti pada stator itu dapat muncul tenaga listriknya. Nah, ini adalah simulasi untuk pembangkit tenaga listrik. Kita bisa lihat di sini. Nah, ini adalah simulasi. Nah ini adalah prinsip kerja dari generator ya tadi Jadi beberapa bagian disini kita bisa lihat Ini langsung aja Nah disini kita bisa lihat disini Ini adalah untuk ininya Terus ini adalah eksitasinya seperti ini Ini saya percepat aja Nah ini adalah hasil yang dibangkitkan oleh generatornya Ini gelombangnya disini kita bisa lihat Jadi disini nanti bisa menghasilkan energi listrik Nah ini kalau kita percepat aja Nah disini Nah disini nanti kecepatannya ya nanti bisa kita hitung ya Untuk kecepatan generator itu nanti karena kecepatannya sinkron Rumusnya adalah N sama dengan 120 dikalikan F dibagi P Nah kalau di Indonesia frekuensi menggunakan 50 Hz Sehingga nanti kecepatan generator itu mesti kalau enggak 3000 Itu nanti 1500 Atau nanti bisa juga 1000 Bisa juga 750 Nah ini adalah untuk kecepatan sinkronnya Nah ini bisa kita lihat nanti disini Nah ini adalah untuk Apa namanya untuk menghindari eddy current tadi ya Rugi-rugi karena eddy current Maka penampangnya armaturnya itu dibuat bentuknya Menggunakan besi yang tipis ya Nah ini yang dinamakan tadi adalah untuk Brushnya atau sikatnya Untuk melakukan eksitasi pada rotornya Jadi disini nanti menggunakan eksitasinya disini pakai Self-excitator generator atau eksitasi sendiri ya Nah ini nanti ada AVR Nanti AVR nanti kita bahas sendiri Apa itu AVR ya AVR itu adalah Automatic Voltage Regulator Yang digunakan untuk mengatur tegangan agar selalu sama Sehingga nanti tegangan keluaran dari generator Walaupun nanti bebannya berubah-ubah Nanti akan tetap sama Karena dikontrol menggunakan AVR Oke ini adalah untuk prinsip kerjanya Nah kita lanjutkan Tegangan yang dihasilkan oleh generator Biasanya adalah tegangan menengah Tergantung kepada kapasitas dari generatornya Kalau PLTA karena biasanya ukurannya kecil Itu ya sekitar 3 sampai 11 KV Kalau untuk PLTU yang besar bisa sampai 22 KV Kalau yang sedangkan ya bisa sampai sekian Kalau untuk genset Ada yang tegangan rendah 3,80 Ada yang menggunakan tegangan menengah Ini adalah untuk keluaran tegangan Nah hasil dari listrik yang dihasilkan oleh generator Selanjutnya nanti akan dikirim ke sistem tenaga listrik Melalui saluran transmisi Kalau di Indonesia khususnya di Jawa-Bali Menggunakan tegangan 500 KV Sumatera itu menggunakan 275 KV Nah sehingga tegangan yang sebesar ini Yang ini tegangan menengah harus dirubah Menjadi tegangan transmisi menggunakan trafo Nah pembahasan tentang trafo Nanti bisa Anda lihat pada kuliah saya Tentang mesin listrik Pada pokok bahasan mesin statik Atau transformator Ini sudah saya bahas secara lengkap Mulai dari prinsip kerja Jenis-jenis trafo Komponennya Terus proteksinya Pengaturan tegangannya Nemplitnya dan lain sebagainya Ini berkaitan dengan transformator Nah sekarang bicara tentang eksitasi Eksitasi generator Karena generator itu tadi menggunakan Generator sinkron Generator sinkron itu adalah Kecepatan putar Stator dan rotor itu sama Nah cirinya adalah Kalau generator sinkron itu berbeda Dengan generator asinkron Kalau generator sinkron Atau motor sinkron Itu memerlukan eksitasi Tadi syaratnya Menurut Faraday Itu kan pertama syaratnya Ada arusnya dulu Yang kedua ada medan magnet Nah medan magnetnya ini yang Dihasilkan melalui eksitasi Apa yang dieksitasi? Yang dieksitasi adalah rotor Jadi rotornya dieksitasi Eksitasi bisa dilakukan dari luar Terpisah ya Ini sumber DC dari luar generator Yang nanti melalui Slip ring Atau sikat Atau brush Sehingga nanti untuk Mengeksitasi Rotor dari generator Nah berikutnya Untuk eksitasi Bisa juga diambilkan Dari dalam generator itu sendiri Tentu saja nanti ini harus Disesuaikan Tegangannya Tidak langsung digunakan Karena tegangan generator itu Kan tegangan menengah Sedangkan untuk eksitasi itu Tegangannya paling ya 500 volt Sehingga nanti harus diturunkan Nah ini untuk eksitasi Secara sendiri Di sini tetap menggunakan Brush Atau slip ring Nah berikutnya adalah Eksitasi generator Tanpa sikat Ini yang Teknologi terbaru Yaitu menggunakan Generator Brushless Jadi proses eksitasinya Tanpa menggunakan sikat Nah konsekuensinya Kalau tanpa menggunakan sikat Yang menggunakan yang namanya Komponen semikonduktor Yaitu Menggunakan dioda Atau menggunakan SCR Nah kalau Anda ingin Lebih mendalam belajar tentang ini Anda bisa melihat video kuliah saya Tentang elektronika daya Nah di sini saya jelaskan Secara detail tentang Berbagai macam Rangkaian Elektronika daya Mulai dari Konsepnya Komponennya Terus untuk rangkaian Penyearahnya Penyearah Terkendalinya Untuk DC to DC Converternya AC to AC DC to AC Dan lain sebagainya Nah ini adalah untuk Rangkaian elektronika daya Aplikasinya di sini Yaitu di rangkaian Eksitasi generator Nah berikutnya adalah Eksitasi generator Jenis brushless Yang menggunakan AVR Ini sekarang hampir semua Generator itu sudah menggunakan AVR AVR yaitu adalah Automatic Voltage Regulator Yang fungsinya nanti Untuk mengatur tegangan Agar konstan Bebannya berubah-ubah Generator tetap tegangannya konstan Karena kalau tidak konstan Maka dia akan lepas dari sinkron Kalau lepas dari sinkron Maka peralatan proteksi kerja Maka mati dia Nah di sini tentu saja sama ya Di sini eksitasinya menggunakan sendiri Di ambil Di sini tentu saja nanti Melalui penurunan tegangan Ini untuk eksitasi Nah pengaturan tegangannya Nanti pakai AVR Sehingga nanti di sini Apabila beban naik Atau beban turun Tidak terjadi lonjakan Atau penurunan tegangan Pada generator Sehingga output tegangan Generator itu selalu konstan Nah sekarang kita bahas Tentang komponen dari PLTU Apa aja sih komponen dari PLTU Komponen dari PLTU Ada banyak Yang pertama itu Ini komponen penunjang ya Kalau tadi komponen utama Ada empat Ada boiler Ada Turbit Ada kondenser Dan ada generator Nah sekarang komponen penunjangnya Komponen penunjangnya ada Pertama adalah desal Atau desalination Fungsinya adalah untuk mengubah Air laut menjadi air tawar Prosesnya menggunakan penyulingan Nah kenapa air laut perlu disuling Ya karena air laut mengandung Garam Nah garam ini bersifat kurusif Sehingga jika garam ini masuk ke dalam peralatan Maka dapat menyebabkan kerusakan Karat Sehingga nanti Bisa menimbulkan Permasalahan-permasalahan Nah selain desalination Bisa juga dilakukan dengan konsep RO Ini beberapa PLTU Menggunakan desalination Beberapa menggunakan RO Nah RO itu Fungsinya sama dengan desalination Yaitu untuk Merubah air laut menjadi air tawar Metodenya disini berbeda Kalau desalination Itu menggunakan penyulingan Kalau RO itu menggunakan Membran Semi-permeable Atau seperti kita Menggunakan filter Seperti di Aquarium Atau di kolam ikan Sehingga nanti Air laut ini Nanti bisa disaring Kandungan garam Dan mineralnya Nah ini kalau kita lihat Blok diagram Dari Desalination Maupun RO Jadi ini dari air laut Nanti masuk disini Nanti masuk multimedia filter Ada filtret tang Ada safety filter Ada high pressure pump Dan lain sebagainya Ini yang pakai RO Jadi nanti ada Beberapa proses Ada dechlorination Dan lain sebagainya Nah ini adalah Yang ketiga Namanya demineralizer Tujuannya adalah Untuk menghilangkan Kadar mineral Atau ion-ion Pada air tawar Nah biasanya Air itu Mengandung mineral-mineral tertentu Sehingga perlu dilakukan Demineralizer ini Mengapa mineral ini Perlu dihilangkan Karena mineral Menyebabkan Konduktivitas Menjadi tinggi Kalau konduktivitasnya Tinggi Maka akan muncul GGL induksi Sehingga muncul listrik Di situ Static Nah ini akan Mengganggu Pada proses Pembangkitan Yang kedua Mineral juga bisa Menimbulkan korusi Komponen yang keempat Adalah Chlorination Ini memberikan Naocl Atau kalau orang Indonesia Mengatakan Kaporid Tujuannya adalah Untuk mematikan Mikroorganisme Supaya nanti Menghindari Scaling Pada pipa kondenser Maupun unit desal Akibat Perkembang Biakan Mikroorganisme Kalau di Indonesia Muncul lumut Bahasa sederhananya Atau bisa Untuk ganggang Ini kan karena Air laut Ini banyak Mikroorganisme Yang di situ Nanti akan Bisa perkembang Biak yang nanti Akan menyebabkan Penyumbatan Penyumbatan Berikutnya ada Boiler bantu Atau Auxiliary Boiler Nah fungsinya Pada saat Starting awal Itu Boiler Membutuhkan Uap awal Yang untuk Melakukan Startup Sehingga nanti Harus ada Boiler bantu Yang ukurannya Lebih kecil Komponen ke enam Itu adalah Cool handling Untuk penanganan Batu bara Dan yang ketujuh Itu ada Hydrogen Plant Itu untuk Pendinginan Terutama untuk Pendinginan Yang ada Di stator Maupun di Rotornya Dan yang Kedelapan Itu ada S-handling Untuk penanganan Abunya PLTU Menggunakan Batu bara Batu bara Kalau dipakar Maka akan Menghasilkan Abu Atau As Abunya ini Harus ditangkap Dengan menggunakan ESP Sehingga nanti Tidak mengganggu Operator Maupun peralatan-peralatan Yang ada di Pembangkit Nah selain Peralatan utama Peralatan Penunjang Ada juga Sistem Auxiliary Nah sistem Auxiliary Itu terdiri dari Motor listrik Seperti untuk Pumpa Pumpa itu nanti Isinya motor Untuk Kompresor Untuk Van Pendingin Untuk Blower Untuk Conveyor Itu isinya Motor listrik Yang berikutnya Ada travel Tadi sudah saya jelaskan Untuk menaikkan Maupun menurunkan Tegangan Ada kapasitor bank Ada variable speed Untuk mengatur Kecepatan motor Ada PLC Untuk mengatur Kontrolnya Ada DCS Untuk mengatur Kontrol jarak jauhnya Dan ada Peralatan proteksi Lainnya Nah komponen-komponen Ini membutuhkan Proteksi Agar dapat Bekerja dengan Baik Tidak Sampai menimbulkan Kerusakan Nah ini Trafo Untuk Pokok bahasan Trafo Nanti bisa dilihat Di video saya Tentang mesin listrik Yang membahas Tentang Transformator Itu sudah Saya bahas lengkap Nah fungsi Trafo disini adalah Untuk menaikkan Ataupun menurunkan Tegangan Jadi kalau Di pembangkit Ya menaikkan Tegangan Dari tegangan Menengah Menuju tegangan Tinggi Nah untuk Trafo juga digunakan Untuk Satu daya Utama Pada saat Starting generator Jadi Trafo ini Sangat vital Yang berikutnya Yang berikutnya Ada peralatan Switch gear Yang meliputi Ini ada Disconnector Ada earthing switch Ada switch Ada CB Ada fuse Ada kontaktor Dan lain sebagainya Ini fungsinya Untuk Melakukan switching Baik pemutusan Bahupun penyambungan Yang berikutnya Ada sistem proteksi Untuk menjamin Keamanan Dari efek-efek Kegagalan Yang berikutnya Itu juga Yang namanya Sistem buatan manusia Tidak akan 100% safe Tidak akan 100% Reliable Karena untuk Menciptakan sistem Yang seperti itu Ya sangat mahal Itu pun Tetap ada Yang namanya Faktor X Jadi tidak ada Buatan manusia Yang sempurna Kecuali Buatan Tuhan Nah oleh karena itu Untuk menghindari Resiko yang terjadi Itu perlu dilakukan Proteksi Pada peralatan Untuk menjaga adalah Yang pertama adalah Keselamatan Yang kedua Kecelakaan Yang berikutnya adalah Kerusakan Sehingga nanti Dengan sistem proteksi Yang baik Sistem dapat Dijamin Keandalannya Dan keamanannya Nah untuk sistem proteksi Nanti bisa lihat Video kuliah saya Yang membahas Khusus tentang proteksi Untuk proteksi Aksuannya adalah Di ANSI Dan IEEE Apa itu ANSI Saya lihat di sini Apa itu IEEE Nah prinsip utama Dari proteksi adalah Pertama adalah Proteksi manusianya Yang kedua Proteksi peralatan Yang ketiga Membatasi Pemadaman Durasi listrik Kalau ada gangguan Sampai terjadi Pemadaman Ya harus dibatasi Kalau enggak ya nanti Konsumennya komplain Nah peralatan proteksi Nanti yang kita bahas Cuma sedikit aja Di sini Ada circuit breaker Ada fuse Ada relay Dan lain sebagainya Untuk peralatan proteksi Lainnya nanti Ada ELCB Ada arester Ada DS Ada LBS Ada earthing switch Dan lain sebagainya Nah ini untuk Jenis-jenis circuit breaker Kita bisa lihat Mulai dari MCB Ini MCB Ada MCCB Ini MCCB Ini MCB nya Ada ACB Air circuit breaker Ada OCP Ada VCB Ada SF6CB Dan lain sebagainya Yang berikutnya fuse Nah fuse ini adalah Elemen lebur Kalau circuit breaker itu pakai Elektromagnetik Induksi Kalau fuse itu pakai Elemen lebur Kalau dia dialiri arus Yang melebihi dari settingnya Maka dia akan putus Nah sekarang ada juga Fuse yang sifatnya otomatik Bisa di On-off-kan Bisa di Kalau dia putus Nanti gak usah diganti Tinggal di On-kan lagi Nah bedanya apa Kalau fuse itu hanya untuk Proteksi arus hubung singkat Kalau circuit breaker itu Bisa untuk membatasi arus Dan hubung singkat Nah yang ketiga itu ada Peralatan yang namanya Relay proteksi Ini adalah blok diagramnya Ini circuit breaker Dikontrol pakai relay Ini untuk Ngukur arusnya Nanti pakai CT Dan PT Ini nanti Apabila arus Atau tegangannya Melebihi dari setting Maka dia memerintahkan Circuit breaker Untuk trip Nah jadi Di relay Fungsinya adalah Mendeteksi gangguan Dan memerintahkan Circuit breaker Untuk trip Jika terjadi gangguan Untuk relay proteksi Itu ada Kode ANSI ANSI code Ada 96 Jenis Peralatan proteksi Nah silahkan Kalau ingin lebih jelas Mengenai Peralatan proteksi Nanti bisa lihat Di video saya Tentang Proteksinya Nah di pembangkit Itu ada Minimal 10 Untuk yang ukuran Menengah dan besar Ada yang pertama Adalah reverse power Ada loss excitation Negative sequence Voltage resistance Overcurrent Ada ground relay Ada over voltage Ada voltage balance Ada differential relay Ada differential ground Dan ada lockout relay Apa tentang ini semua Nanti bisa dilihat Di video saya Tentang sistem proteksi Nah ini Blok single line diagram Kita bisa lihat disini Tidak ada Nama-namanya Adanya adalah Unsecute semua Nah kalau kita Ada hafal Nanti akan repot Kita harus hafal Ini semua Karena yang dituliskan Di SLD Atau single line diagram Seperti itu Nah peralatan Untuk proteksi berikutnya Adalah LBS Atau load brick switch Ini beda Dengan circuit breaker LBS itu adalah Disconnector switch Yang dilengkapi Dengan pemadam busur Nah disini Sebenarnya ini Saklar Untuk memutus arus Yang ditempatkan Di luar Nah fungsinya utama Sebagai pemutus beban Pada sistem tegangan menengah Atau tegangan tinggi Biasa dikenal dengan DS Walaupun ada perbedaan Kalau DS itu tidak dilengkapi dengan pemadam busur Tapi kalau LBS itu dilengkapi Apa pemadam busurnya ada bermacam-macam Yang terkenal ya ini SF6 Atau gas Bisa juga vakum Bisa juga nanti pakai oil Atau minyak Nah ini untuk foto Atau gambar Dari peralatan yang namanya LBS Atau load brick switch Nah yang berikutnya adalah Disconnector Atau DS DS adalah saklar pemutus Yang didesain Untuk bekerja pada saat Dia tidak berbeban Fungsinya hanya untuk isolasi Jadi tidak boleh kita mengoperasikan DS Pada saat dia berbeban Kenapa? Karena dia tidak dilengkapi dengan media pemadam busur Jadi fokusnya nanti untuk proteksi Untuk isolasi aja Nah biasanya nanti untuk DS Itu ada indikator secara visual Yang menandakan bahwa dia itu posisinya on atau off Demikian juga nanti circuit breaker Nah untuk pemasangannya DS dan CB Itu biasanya nanti dipasang secara interlock Baik secara mekanik maupun elektrik Tujuannya apa? Agar tidak muncul salah prosedur Atau salah operasi Karena untuk mengoperasikan DS Pastikan CB-nya sudah open Padahal saat CB-nya close Tidak boleh mengoperasikan DS Demikian juga sebaliknya Untuk mengoperasikan CB ya Mesti harus dilihat DS-nya dulu Nah ini adalah penampakan dari DS Atau disconnector switch Ini macam-macamnya Nanti ada banyak jenisnya Bisa kita lihat nanti di video saya Yang khusus membahas tentang peralatan proteksi Yang berikutnya adalah power elektronik Atau elektronika daya Yang tadi kita gunakan banyak di AVR Automatic Voltage Regulator Bisa juga nanti diaplikasikan untuk UPS Untuk rectifier Untuk AC regulator Untuk inverter Untuk VSD Untuk soft star Dan lain sebagainya Nah ini nanti untuk power elektronik Bisa lihat di kuliah saya Tentang elektronika daya Mulai dari konsep sampai aplikasinya Demikian apa yang dapat saya sampaikan Untuk materi tentang pembangkit tenaga listrik Semoga apa yang saya sampaikan ini Bermanfaat bagi kita semuanya Apabila ada salah dan kurangnya Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Astagfirullahaladzim Akhiru kalam Wabuhul mu'afiq ila kuwamitorek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!